Dia datang tidak dengan kekerasan, dia datang dengan kelembutan Supaya kita sadar bahwa kita mengikut Nabi Yang memasukkan kita ke dalam surga Karena kelembutannya, karena syafaatnya Semoga bulan Rabi'ul Awal ini bulan kita untuk mengenalkan anak-anak kita Setelah mereka kenal, lalu mereka menjadi cinta Setelah mereka cinta, mereka akan berkorban Menghabiskan hartanya untuk menolong agama yang dibawa Muhammad SAW Mereka akan membangun masjid Mereka akan mendirikan sekolah tahfiz Quran gratis Mereka tidak akan berhitung untuk agama Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan tabung wakaf umat akan membuat pesantren Tanahnya mana, pesantrennya mana Nah rumahnya mana, inilah dia Insya Allah, akhir Desember serah kunci Satu rumah ini harganya 252 juta Maka duit-duit seperak dua perak, seringgit dua ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Jadi barang itu sudah Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang Tidak, datang ke Pekanbaru Lewat jembatan Leton Menuju simpang bingung Jangan bingung-bingung Belok kiri Datang kemari Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat Oh, kan sudah siap Pak Ustadz Lalu kami mau ngasih apa lagi Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas Kalau di total itu semua 14,1 miliar Ini yang terpakai untuk ini saja Baru 1,5 miliar Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana Jangan takut, jangan ragu Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah Nomornya 8202166661 Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666666 Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat Bisa juga ke Bank Muamalat 2211066666 Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer Konfirmasinya Hubungi nomor ini Admin Yayasan 0852-6541-6060 Mengalir sampai hari kiamat Berkas lalu Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wa ahlahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahuma salli ala seyidina muhammadin Nabi yi ammiyya wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim Kal Allah ta'ala في القرآن العظيم Wa hu asdakul qailin A'udhu billahi min ashshaytani rajeem يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى في آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِدْ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمًا عِبَالَى اللَّهِ وُصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدَ فَازَ الْمُتَّقُونَ Jemaah Jum'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala لا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ Jangan kalian dekati pohon ini فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Nanti engkau dan istrimu menjadi orang yang zalim فَازَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ Setan menggoda mereka فَوَسْوَسَ لَهُمَا Setan berbisik ke hati mereka Akhirnya mereka kalah Melanggar perintah Allah Lalu kemudian dia sadar dan bertawabat Inilah doa yang paling tua Yang dibacakan oleh Adam dan Hawa Sampai hari ini dibacakan oleh anak cucu keturunan Adam رَبَّنَا ظَلَمْنَا Kami sudah menzalimi diri kami Lalu jamaah menjawab amin Padahal di dalam ucapan itu tidak ada doa رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَسِرِينَ Di dalamnya tak ada permohonan Di dalamnya tak ada permintaan Di dalamnya tidak ada Meminta supaya diampunkan dosa رَبَّنَا Kami di situ Adam dan Hawa ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا Kami sudah menzalimi diri kami Kami sudah menganiaya diri kami Kena melanggar perintahmu وَإِلَّمْ تَوْفِرْ لَنَا كَلَا كَوْتِدَا Mengampuni kami وَتَرْحَمْنَا كَلَا كَوْتِدَا Merahmati kami لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَسِرِينَ Pastilah kami masuk orang yang rugi Allah Nabi Adam malu untuk berkata kepada Allah رَبَّنَا غُفِرْ لَنَا Nabi Adam malu untuk meminta kepada Allah إِرْحَمْنَا Maka dia hanya mengaku saja Orang yang bersalah Mengaku dan malu untuk meminta عَدَبْ Dalam Quran hanya dikatakan رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَا الْخَسِرِينَ Tapi dalam hadis ada tambahan اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّا Kami meminta kepada engkau ya Allah Berkat kemuliaan dia Muhammad صلى الله عليه وسلم Ampunkanlah dosa kami Adam alaihi salam Meminta kepada Allah Dengan menyebut nama Muhammad صلى الله عليه وسلم Padahal orangnya belum lahir Jasadnya belum ada Jangankan Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم Muhammad Ana Abdullah Ana Abdul Muttalib Ana Hashim Ana Abdi Manab Ana Kusay Kusay pun belum lahir Tapi Adam sudah menyebut namanya Allah bertanya Allah bertanya Bukan karena Allah tak tahu Allah maha tahu Allah hanya ingin beritahu Kepada siapapun yang tak tahu Dan tak mau tahu tentang dia Kau berdoa kepada aku Kau sebut namanya Dari mana kau tahu namanya Lama khalaqtani Ketika kau ciptakan aku Minturabin dari tanah Nafakta fi ruhi Kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu Summa rafaktu raksi Kemudian ku angkat kepala Yang pertama ku lihat di tiang arash Yang pertama ku pandang di tiang singgah sana Adalah nama dia Aku tak tahu siapa dia Tapi aku yakin dan percaya Tak mungkin namanya bersanding dengan namamu Ya Allah Kecuali kalau dia Bukan memiliki Pastilah dia mempunyai Kedudukan yang tinggi diantara makhlukmu Maka ku minta kepada engkau Supaya ampunkan aku Dengan menyebut nama Muhammad S.A.W Diampunkan Allah dosa Nabi Adam Diampunkan Allah dosa Hawa Karena menyebut nama Muhammad S.A.W Hadis ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Hasani Al-Maliki Keturunan Sayyidin al-Hasan Anak Fatimah Anak Nabi Muhammad S.A.W Dalam kitab Mafahim Yajib antusohah Disebutkan dengan berbagai macam Komentar ulama Bahkan Ibn Taymiyah pun Memuat beberapa hadis yang seirama dengan ini Dalam kitab Majmu' Fatawa Apa maknanya? Orang Sehebat Adam sekalipun Kalau tidak menyebut Muhammad S.A.W Tidak akan diterima Allah S.A.W Itulah mengapa khutbah Jumat ini akan batal Dan khutbah kalau batal Berganti solat hari ini menjadi solat zuhur Kalau tidak menyebut namanya Rukun khutbah Jumat Ada Hamdalah Memuji Allah Setelah itu mengaku Ashadu anna Muhammadan Rasulullah Setelah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Khutib yang lupa membaca rukun khutbah Diingatkan oleh jamaah Lupa menyebut nama Muhammad S.A.W Solat Menyebut nama Allah Allahu Akbar Tapi kalau tidak menyebut namanya Maka solat itu batal Seorang yang suci Badannya Rumahnya Pakaiannya Batinnya Tapi kalau tidak menyebut Muhammad S.A.W Tak diterima Allah Kul katakan ya Muhammad S.A.W In kuntum tuibbun Allah Kalau memang betul kalian mencintai Allah Kalian percaya kepada Allah Fattabi'uni Ikuti aku Satu-satunya jalan Adalah jalan yang dibawa oleh Muhammad S.A.W Siapa yang tidak mengikut jalan Muhammad S.A.W Aslim Masuk Islamlah engkau Taslam Kau akan selamat Wa illa fa'alaika zambul arisiin Kalau kau tidak masuk Islam Semua dosa orang Eropa Kau yang akan menanggung Surat Nabi Muhammad S.A.W Kepada Heraklius Raja Romawi Dia kirim raja-raja itu surat Aslim Masuk Islam kalian Taslam Kalian akan selamat Ajaran Musa Ajaran Ibrahim Ajaran Isa Ajaran Nuh Termansuh Sempurna Setelah datangnya Nabi Muhammad S.A.W Agama yang diridai Allah Yang diterima Allah Islam Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan ini Maka dia tidak akan menemukan Karena jalan itu sudah ditutup Hari ini Aku sempurnakan Bagi kamu Hai seluruh manusia agamamu Hari ini Sudah aku sempurnakan Nikmat yang paling sempurna Nikmat yang paling sempurna adalah Aku ridai Islam Sebagai agama Itulah mengapa Nabi S.A.W Mengajak Abu Lahab Mengajak Abu Jahal Mengajak Penguasa Romawi Berkirim surat kepada Raja Kisra Persia Aslim Masuk Islam lah engkau Raja Persia Menyobek-nyobek Mengoyak Ngoyak Surat Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana Raja Persia Menyobek Mengoyak Suratku ini Begitulah Allah Akan menyobek Dan mengoyak Kerajaan Kisra Akhirnya Persia Hancur Lebur Bersyahadat Menjadi Negeri Islam Kita mengenal Kitab Sahih Al-Bukhari Ditulis oleh Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardisbah Bardisbah Datuk Imam Bukhari Yang kelima Orang Persia Nabi mendoakan Persia Tidak dengan doa jahat Hancurkan Persia Ratakan dengan tanah Tidak Dia doakan Supaya hancur Lebur Kekuasaan Kerajaan Persia Tapi anak cucu Orang Persia Menjadi Ulama-ulama Sahih Bukhari Bukhara Bukhara Uzbekistan Persia Sunan Tirmizi Termez Perbatasan Uzbekistan Dengan Afganistan Persia Imam Abu Amin Al-Ghazali Ghazali Persia Terlalu banyak Nama-nama Ulama Dari Persia Berkat doa Nabi Muhammad S.A.W. Dan mereka adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sebelum Dikuasai oleh Dinasti Sofawi Yang dilanjutkan Oleh Rezim Yang berakhir Dengan kekuasaan Syiah Ulama-ulama Persia adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jamaah Juman yang dimuliakan Allah S.W.T Tidak akan diterima Siapapun Kecuali dengan Mengikut Muhammad S.A.W.T Itulah mengapa Orang-orang Modern Selevel Rene Geno Tulisan latinnya Rene Juinon Filosof Barat Akhirnya Bersyahadat Tersimpuh Dan berkata Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Merobah namanya Menjadi Abdul Ahad Rene Geno Menjadi Abdul Ahad Hamba Allah Dia ingin Diakui Di hadapan Allah S.W.T Free Chops Kwan Masuk Islam Bersyahadat Ada yang Malu-malu Untuk bersyahadat Tapi memuji-muji Nabi Muhammad S.A.W.T 100 Ranking Infosyen Fersan In History 100 100 100 Orang Ranking Tingkatan Level Manusia Influential Person Manusia Paling Berpengaruh In History Dalam Sejarah Manusia Semua Tokoh-tokoh Dia tulis Tapi Nomor Satu Dia Buat Sayyidina Wa Maulana Muhammad S.A.W.T Diundang Diundang Oleh Majlis Tinggi Agama Islam Mesir Untuk Mempresentasikan Kenapa Tidak Islam Tapi Dia Buat Nabi Muhammad Nomor Satu Karena Dia Katakan Ada Orang Hebat Karena Bapaknya Hebat Ada Raja Raja Karena Bapaknya Raja Tapi Muhammad S.A.W.T Meninggal Ayahnya Ketika Dia Dua Bulan Dalam Kandungan Ibunya Di Saat Dia Dalam Peluk Cium Kasih Sayang Seorang Ayah Ibu Sebagai Pengganti Ayah Meninggal Pula Ibunya Dibesarkan Oleh Pamannya Sebelum Itu Dia Diasuk Oleh Pamannya Diasuk Oleh Datuk Bernama Abdul Muttalib Ketika Dia Berlari Lari Di Atas Kasur Empuk Yang Diletakkan Di Samping Kaabah Anak Abdul Muttalib Tak Ada Yang Berani Duduk Di Atas Kasur Itu Tiba Tiba Muhammad Sallallahu Wala Sallam Berlari Lari Di Atas Kasur Itu Anak Abdul Muttalib Melarang Jangan Kata Abdul Muttalib Dahu Biarkan Dia Berlari Lari Dia Cucu Kesayanganku Anakku Bernama Abdullah Sudah Meninggalkan Dia Aku Ingin Memeluk Dan Mencium Dia Dibesarkan Oleh Kasih Sayang Datuk Tak Lama Sesudah Itu Paman Yang Membesarkan Dan Menjaganya Tapi Di Saat Dia Perlu Kasih Sayang Lukungan Seorang Paman Saat Dia Membawakan Da'wahnya Untuk Mengatakan La Ilaha Ilallah Di Disitu Pula Paman Itu Meninggalkannya Istri Tercinta Khadijah Al-Qubra Pun Di Tahun Yang Sama Meninggalkan Dia Tapi Dia Tetap Bangkit Karena Dia Tidak Kuat Karena Manusia Dia Kuat Karena Dia Bersama Dengan Allah Siapa Saja Yang Bersama Dengan Allah Maka Dia Akan Kuat Saat Mereka Berada Di Dalam Gua Di Abadikan Dalam Al-Quran Ketika Dia Bersama Dengan Sahabatnya Abu Bakar Siddiq Dia Berkata Kepada Sahabatnya La Tahzan La Tahzan Jangan Kau Sedih La Tahzan Jangan Kau Cemas La Tahzan Jangan Kau Takut Allah Bersama Kita Bersama Dengan Hartamu Kau Akan Dihormati Orang Setelah Hartamu Hilang Kau Akan Diinjak Bersama Dengan Kekuasaan Kau Akan Dimuliakan Orang Sampai Masanya Kau Tak Lagi Berkuasa Kau Diremehkan Disepelekan Orang Bersama Kau Dengan Allah Allah Tak Akan Pernah Mati Siapa Yang Menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad Mati Siapa Yang Menyembah Allah Allah Maha Hidup Tak Akan Mati Siapa Dia Allah Adakah Tuhan Selain Dia Apakah Dia Hidup Dia Maha Hidup Apakah Dia Mengatur Hidup Kita Mengatur Rizki Kita Dia Mengatur Tidak Dia Maha Muhammad Sallallahu 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 Sallam Hari Ini Hampir Setengah Dunia Dikuasai Oleh Umat Yang Diajarkan Tentang Kelembutan Dan Kasih Sayang Satajiduna Rijalan Fisawame Kalian Akan Bertemu Dengan Pendeta Pendeta Di rumah Rumah Ibadah Tidak Islam Non Muslim Tak Menyembah Allah Jangan Ganggu Mereka Jangan Ganggu Pendeta Pendeta Khutbahnya Ketika Melepas Pasukan Dia Tidak Berkata Hancurkan Ratakan Dengan Tanah Bakar Bunuh Satajiduna Rijalan Fisawame Kalian Akan Bertemu Dengan Pendeta Pendeta Di rumah Rumah Ibadah Jangan Ganggu Mereka Jangan Bunuh Anak Kecil Yang Sedang Menyusui Jangan Ganggu Orang Tua Rentah Jangan Hancurkan Rumah Karena Rumah Tak Bersalah Jangan Cabut Pohon Kurma Jangan Potong Pokok Kayu Dulu Mereka Kalau Berperang Hancurkan Rumah Bakar Pokok Kayunya Hancurkan Kurmanya Biar Mereka Tidak Makan Dia Datang Dengan Ucapan Dia Bisa Saja Memanggil Jibril Mikael Israfil Israel Malaikal Maut Untuk Meratakan Musuh-musuhnya Ketika Giginya Patah Pelipisnya Berdarah Sahabat Sahabat Meminta Setiap Nabi Punya Do'atun Mustajabah Ada do'a Yang Mustajab Ada do'a Yang Makbul Memintalah Ya Muhammad Inilah Masanya Dia Terdiam Dia Pergi Bersembunyi Di balik Bukit Uhud Bersama Sahabat Sahabat Yang Melindunginya Kenapa Engkau Tidak Panjatkan Do'a Itu Ya Rasulullah Padahal Kalau Kau Panjatkan Do'a Itu Rata Makkah Itu Dengan Tanah Mati Abu Lahab Abu Jahal Itu Semesta Alam Yang Tidak Bersimpu Sujud Kepada Allah Mereka Akan Binasa Biarlah Kusimpan Do'a Itu Syafa'atan Li Ummati Menjadi Syafa'at Bagi Umatku Pada hari Kiamat Nanti Begitu Sayangnya Dia Kepada Kita 14 abad Yang lalu Dia Sudah Mengenang Kita 14 abad Yang lalu Dia Sudah Merindukan Kita Lalu Apa Yang Kita Ajarkan Tentang Dia Kepada Anak-anak Kita Hari Ini hari Jumat Tapi Hari Ini Juga Adalah Hari Satu Rabi'ul Awal Bulan Kelahirannya Buatlah Pengajian Tentang Kelahiran Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Besok Hari Sabtu Hari Ahad Bawa Anak-anak Ketoko Buku Belikan Buku Sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Belum Mereka Baca Nanti Sesudah Kita Mati Mereka Akan Buka Meleleh Air Mata Mereka Mengenang Kita Membelikannya Dan Dia Pun Akan Ajarkan Itu Kepada Anak Cucunya Kita Tidak Penulis Buku Kita Tidak Ulama Yang Dapat Bercerita Tentang Dia Tapi Kita Sudah Mengenalkan Orang Yang Luar Biasa Itu Semesta Alam Ini Tidak Akan Ada Kalau Tidak Ada Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Memang Dia Orang Yang Paling Dicintai Kenapa Kakinya Berdarah Sampai Terompah Kayunya Basah Datang Jibril Alayhi Salam Ya Muhammad Kalau Sampai Menetes Darah Itu Ketanah Kuratakan Toib Itu Semuanya Hancur Dia Menyapu Mengusap Membersihkan Darah Kakinya Agar Sampai Jangan Sampai Menetes Ketanah Karena Sayang Kepada Orang Toib Apa Doanya Allahumma Ya Allah Akhrij Min Asla Bihim Man Kana Ya Abudullah Wala Yushrika Bihi Syai'ah Keluarkanlah Dari tulang Sulbi Orang Toib Itu Anak Cucu Keturunan Yang Akan Menyembah Engkau Dan Tidak Mempersukutukan Engkau Dengan Apapun Dia Datang Tidak Dengan Kekerasan Dia Datang Dengan Kelembutan Supaya Kita Sadar Bahwa Kita Mengikut Nabi Yang Memasukkan Kita Kedalam Surga Karena Kelembutannya Karena Syafaatnya Semoga Bulan Rabi'ul Awal Ini Bulan Kita Untuk Mengenalkan Anak-anak Kita Setelah Mereka Kenal Lalu Mereka Menjadi Cinta Setelah Mereka Cinta Mereka Akan Berkorban Menghabiskan Hartanya Untuk Menolong Agama Yang Dibawa Muhammad Sallallahu 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 Mereka Akan Membangun Masjid Mereka Akan Mendirikan Sekolah Tahfiz Quran Gratis Mereka Tidak Akan Berhitung Untuk Agama Kenapa Alhubbu Yumi Wayusim Orang Kalau Sudah Cinta Matanya Akan Menjadi Buta Telinganya Akan Menjadi Tuli Dia Tidak Akan Mendengarkan Yang Lain Yang Dia Dengarkan Hanyalah Sabda Muhammad Sallallahu 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 Yang Dia Pandang Tidak Yang Lain Yang Dia Pandang Adalah Ajaran Biarlah Anak Anak Itu Menjadi Anak Anak Yang Jatuh Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Barakallahu Lelakum Fil Quran Al-Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Dhikri Al-Hakim Wa Takabbal Mini Wa Minkum Tilawat Inna Hual Ghafur Raheem Alhamdulillah 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 싶은 Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات Ashadu an la ilaha illallah wahidahu la shariqa la Wa ashadu anna seyyidana muhammadan Abduhu wa rasuluh Wosafiyuhu min khalqih wa khaliluh Adal amana Wobalag arrisalah Wanasaha lil'umah Watarakana ala almahajjatil bayadah Lailuha ka nahariha La yaziru anha illa hali Kala Allah ta'ala fi alquran alazim Wawwa asdaqul qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr inna linsan la fi khusr Illa alladzina aman wa amilu Assalihahat Watawaswa bilhaq wa tawaswa bil sabr Waqala ta'ala fi ayatin akhara Inna Allah wa malayikatahu Yusalluuna Ala nabi Ya ayuhaladzina amanu Sallu alayhi Sallu alayhi wa sallimu tasliman Allah maafiril muslimin Walmusliman Walmuminin Walmuminan Alahyai minhum Walamwad Birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wahzulil kafarat wal mushrikin Wadammir aadaaka aada addin Allahumma ansur ikhwanana almujahidin Al-mustad'afin Walmuminan fi falashtin Wa fi rohinia Wa fi kulli makaan Min mashariqui l-ardi Ila magharibiha Allahumma j'alna min muhibbi Nabiyeka mohammadin Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma j'ma'na Ma'ahu Ma'alhabib بالمصطفى في جنتك العلا Ibadallah Usikum ونفس بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تئذ القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعنذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر